Tergiur upah sebesar 10 juta rupiah. Seorang pria di Batam ke Pulauan Riau nekat menjadi kurir sabu dan pil ekstasi. Pelaku ditangkap di tempat parkir sebuah mall di kota Batam. Pemuda bernama Rido Mubarak ini tak menyangka saat digerebek saat Reskoba Polresta Barelang. Pria berusia 24 tahun ini tak berkutik saat polisi memeriksa tas ransel biru yang dibawanya dari parkiran Capri Mall. Setelah diperiksa ternyata tas yang berisi kantong plastik hitam terdapat sabu seberat 4 kilogram dan 900 butir pil ekstasi. Pelaku nekat menjadi kurir narkoba karena tergiur upah sebesar 10 juta rupiah per kilogram sabu. Dapat upah berapa? Dia dibayar sekilonya itu 10 juta rupiah. Banyak kan duit? Per kilonya ya? Bagaimana cara dia nyuruh kamu? Dia cuma jumpa di jalan gitu buat teman. Teman yang dia suruh bawa barang. Gue suruh bawa barang. Kamu tahu yang kamu bawa narkoba? Tahu. Oke. Informasi dari masyarakat, kemudian kita olah, kita survei dan benar. Akhirnya kita dapati tersangka tersebut mencurigakan dan kita lakukan penangkapan. Kita periksa di kendaraan terdapat barang bukti tersebut. Berapa banyak narkoba yang kita kembangkan, Pak? Untuk sabunya kurang lebih 4 kilo lebih. Atau 40 gram lebih. Kemudian menurutasi 950 bukti. Rencananya narkoba yang dibawa tersangka akan diadarkan di Batam dan di wilayah Riau. Polisi kini dengan memburu pemilik narkoba yang sudah dikantongi identitasnya, sementara tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Aulia Ihsan laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.